Intro Halo Sobat Film, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Art of Self Defense Menceritakan kehidupan seorang pria yang selalu berdiri dan diremehkan orang di sekitarnya Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Imogen Puts Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya Scene diawali di sebuah kafe, disitu ada seorang pria bernama Pace Bisa dikatakan Pace ini orang yang pengecut Dia selalu membiarkan dirinya dibuat oleh orang di sekitarnya Di kafe itu ada dua sejoli yang sedang nyantui dan mereka mengejek Pace dalam bahasa Perancis Sebenarnya Pace mengerti dengan apa yang mereka bicarakan Di tempat kerja, Pace ternyata tidak memiliki teman Bahkan saat mencoba untuk gabung nongkrong dengan rekan-rekan kerjanya Pace justru dianggap seperti virus flu monyet Di suatu malam, Pace berjalan sendiri berniat untuk membeli makanan untuk anjingnya Tiba-tiba dia dihampiri dua orang menggunakan motor yang menanyakan di mana jalan ke Bekasi Pace pun menjelaskan harus melewati gunung dan lembah lewati samudera Setelah membeli makanan anjingnya, Pace pulang dan ternyata kedua orang tadi menunggu Pace Mereka mengajar Pace hingga dia pica-pica Akibatnya Pace harus dirawat di rumah sakit Pace yang takut akan keselamatannya memutuskan pergi ke toko senjata Dia berencana membeli sebuah pistol untuk jaga-jaga Ternyata membeli sebuah pistol tidak seperti membeli oki jelid ring di warung Dia harus melengkapi surat-surat dan kelengkapan kepemilikan senjata Itu memakan waktu sekitar 1-2 bulan hingga prosesnya selesai Saat melewati jalan, Pace tak sengaja melihat tempat karate Dia penasaran dan masuk untuk mengecek Pace terpukau melihat seorang senpai yang menunjukkan jurus mematikan yang langsung membuatnya tertarik Senpai menghampirinya dan Pace mengatakan bahwa dia ingin berlatih di situ Tak disangka senpai menerimanya dan menyuruhnya datang besok Esok harinya Pace bersiap di ruang loker untuk mengganti pakaian Kemudian dia langsung ikut berlatih bersama dengan murid lainnya Dia dipasangkan dengan salah satu murid untuk latihan duel Dan Pace mendapat tendangan gledek yang membuatnya suar dingin Namun ternyata lawan sparringnya sangat baik Dia mengajarkan bagaimana cara menendang dengan benar dan memuji tendangan dan keseimbangan dari Pace Tentu hal itu langsung membuat Pace semakin tertarik Dimana dia langsung berniat untuk mendaftar Dan membayar biaya per bulan untuk latihan karate disana Senpai mengajak Pace ke sebelah Dimana dia menunjukkan sebuah ruang peralatan Senpai sangat melarang siapapun untuk masuk kesana Setelah Pace mendapat baju karate-nya Dia pun pulang dengan lebih semangat dan percaya diri Pace pun berlatih di depan cermin agar gerakannya semakin sempurna Esoknya saat dites Pace mendapat pujian dari senpai Ini membuat Pace semakin berani dan lebih percaya diri dengan berlatih disitu Suatu hari senpai mengadakan seminar dimana dia menjelaskan tentang sejarah tempat itu Dimana sang pendiri memiliki kemampuan yang sangat tinggi Legenda itu berhasil mencapai tingkat tertinggi Yaitu bisa membunuh dan melubangi kepala musuh hanya menggunakan jari telunjuk Wigege sekali Kemudian senpai sangat melarang murid-muridnya untuk menggunakan senjata Karena senjata hanya diperuntukkan untuk orang lemah Dan itu tidak laki sama sekali Setelah beberapa hari berlatih Tak diduga senpai memberikannya sebuah kehormatan Bahwa Pace telah naik level menjadi sabuk kuning Ini membuat Pace sangat senang dan sangat bangga dengan sabuk kuningnya tersebut Kemudian diumumkan juga bahwa ada satu orang murid yang telah naik tingkat menjadi sabuk hitam Disitu ada seorang murid perempuan bernama Ana Dia terlihat senang dan cukup yakin bahwa dirinya lah yang akan naik tingkatan Namun ternyata murid lain lah yang naik tingkat dan hal itu cukup membuat anak kecewa kepada si senpai Hari-hari berikutnya Pace semakin percaya diri dengan sabuk kuningnya tersebut Namun saat dia tidak menggunakan sabuknya Pace kembali merasa lemah Dia kurang percaya diri saat tidak memakai sabuk kebangkaannya tersebut Ini terbukti saat dirinya pergi berbelanja Seorang pria menyenggol mobilnya dan tidak mau meminta maaf atas hal itu Pace yang sudah merasa sangat jago karate mencoba untuk menggertak pria itu dengan mengatakan Bahwa dirinya adalah sabuk kuning dalam karate Ternyata tidak membuat pria itu takut sedikit pun Yang ada justru Pace lah yang dimarahi pria itu Pace menangis atas kejadian tersebut Siangnya Pace mendatangi senpai untuk menyerahkan baju karate-nya Karena dia merasa tidak pantas untuk memakainya Dia menceritakan kejadian yang dialaminya tadi pagi Senpai lantas menyarankan agar Pace merubah pola pikir dan kebiasaan Karena pikiran lah yang membuat seseorang menjadi kuat Senpai bertanya apa musik favoritmu Pace menjawab hip hop korea Lalu apa peliharaanmu Pace menjawab anjing cibi-cibi yang lucu Terakhir apa bahasa yang kau pelajari Pace menjawab frances Mendengar hal itu senpai pun sangat geli Dan menyarankan Pace mulai belajar bahasa Rusia Karena Rusia dianggap kuat Lalu dengarkanlah musik hard rock Karena itu musik seorang pria sejati Dan terakhir senpai menyarankan Agar Pace mengganti anjing peliharaannya Dengan anjing yang lebih seram Seperti anjing rottweiler Ini agar Pace dipenuhi oleh hal-hal yang sangar Namun untuk yang terakhir Pace sedikit keberatan Karena anjingnya saat ini merupakan anjing kesayangannya Hal itu cukup sulit untuk Pace Sesuai dengan saran dari Saiful Jamil Pace mulai mendengarkan musik metal Dimana dia menyetel musiknya sangat keras sekali saat di mobil Sampai-sampai sebuah keluarga merasa terganggu dan pergi meninggalkannya Pace menganggap bahwa dirinya ditakuti oleh keluarga tersebut Sebenarnya itu sangat wajar terjadi Semua orang akan melakukan hal yang sama Ketika ada orang yang menyetel musik sangat keras Pace pun mengganti minumannya Dari jus alpukat ke kopi toraja Kemudian dia merebut sebuah koran senak jidatnya Dari seorang kakek-kakek Yang tentu saja tidak akan berani melawannya Yang paling mengejutkan adalah Pace menjotos bosnya sendiri Hanya karena meminta laporan yang sudah selesai dikerjakan Rekan-rekan kantornya pun seketika takut Saat mengetahui bahwa Pace sudah menonjok atasan mereka Tapi Pace tak sanggup jika harus mengusir atau membuang anjingnya Dia memilih untuk tetap memeliharannya Dengan tidak memanjakannya seperti biasa Kemudian Pace membeli beberapa ikat pinggang Dengan warna sesuai tingkatan karate Ada putih, kuning, hitam, dan sebagainya Pace lantas membagikannya ke setiap murid Termaksud si senpai Agar orang tetap bisa memakai sabuk Sesuai warna tingkatannya Di suatu malam senpai menelpon Pace Dia memberitahu bahwa dia menemukan pelaku pengeniayaan terhadap Pace tempoh hari Senpai menyuruh Pace bergegas datang ke sana Dan meminta Pace untuk membalas perbuatan yang telah pria itu lakukan Pace langsung menghajar dan berhasil menumbangkan pria yang sedang mabuk itu dengan sangat mudah Tapi ternyata senpai merekam kejadian tersebut Dimana dia beralasan bahwa dia melakukan itu adalah sebagai dokumentasi untuk melihat sejauh mana perkembangan latihannya Pace Pada saat pulang ke rumah betapa terkejutnya Pace Dia mendapati anjing kesayangannya sudah pingsan Dia membawanya ke rumah sakit Dan sang dokter mengatakan bahwa anjingnya saat ini tengah kritis dan mengalami beberapa patah tulang Ini kemungkinan diakibatkan oleh sebuah bantingan Esoknya Pace langsung pergi menemui senpai Pace akhirnya sadar bahwa senpai lah yang telah menyiksa anjingnya Dengan alasan agar Pace tidak memelihara anjing lemah tersebut Yang paling mengejutkan adalah pria yang mabuk semalam Ternyata bukan pelaku yang telah menganiaya Pace Tetapi hanya pria biasa yang sengaja dituduh senpai Agar Pace bisa meluapkan amarannya selama ini Pace sudah muak dia pun berniat pergi dari situ Tapi senpai mengatakan bahwa dia memiliki rekaman saat Pace menyiksa pria mabuk itu Pace pun langsung berhenti dimana mereka akhirnya terlibat pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh senpai Dia tak bisa kabur atau berhenti dari situ Pace pun terpaksa melakukan semua yang disuruh senpai termasuk mengurus keuangan karate Pace menyadari hal lain bahwa sang senpai ternyata sudah sering melakukan tindakan licik seperti ini Tujuannya untuk meraup keuntungan dari uang bulanan letihan di situ Ya bisa dikatakan ini adalah pemerasan dengan cara halus dan rapi Para murid tidak ada yang berani melaporkannya ke polisi Lebih mengujudkan lagi terkuaklah fakta bahwa pelaku yang telah menyiksa Pace malam itu adalah senpai dan murid-muridnya tersebut Hal itu dilakukan agar orang-orang lemah seperti Pace bisa masuk dan bergabung bersama dengan mereka Hmm cukup masuk akal Saat dalam perjalanan Pace dibonceng oleh Ana Ternyata Ana sama membenci si senpai Dia sangat menyesal telah menyerumuskan Pace dengan mereka Malam itu mereka harus mencari target baru untuk dijadikan murid Mereka akan mencari seorang yang lemah seperti Pace Setelah berkeliling akhirnya Ana dan Pace menemukan target Ternyata si target membawa senjata dan berhasil menembak kakinya Ana Tontak hal itu membuat Pace maju dan menghajar pria itu Dia mengeluarkan jurus maut dan pria itu tewas saat itu juga Kejadian di luar kontrol itu pun disesalkan oleh senpai Karena seharusnya mereka bertanya dulu apakah target membawa senjata atau tidak Tapi karena sudah terlanjur Pace mendapat garis merah di sabuknya Sebagai tanda bahwa Pace sudah pernah membunuh seseorang Ini menjadi pertama kali dalam sejarah dunia perkaratean dirinya Setelah mengantarkan Ana pulang Pace pulang ke rumahnya Ternyata disitu sudah ada seekor anjing galak dan sangar Sepucuk surat dari senpai yang berbunyi Jadilah berani atau si anjing akan mencabik tubuhmu Pace yang emosi kembali ke gym Dia masuk ke ruangan senpai dan memeriksa data-data para murid Kemudian mengambil kunci ruangan terlarang dan masuk ke sana Ternyata selain dijadikan ruangan peralatan Ruangan tersebut merupakan tempat penyimpanan rekaman-rekaman aksi para murid Atau bisa kita sebut saja para korbannya Disitu terdapat kaset rekaman Pace saat kejadian malam penganiayaan tersebut Ternyata orang yang sudah menyiksa dan membuatnya koma waktu itu Adalah si murid yang pernah diberikan sabuk hitam oleh senpai Maka jelaslah kenapa dia mendapat perlakuan khusus dari senpai Pagi hari saat senpai bangun tidur Dia menemukan salah satu muridnya sudah tewas gantung diri disitu Ya mungkin saja dia sudah lelah dengan pemerasan atau sikap dari sistem yang menyebalkan ini Dengan santai dan tanpa rasa bersalah senpai pun menyeret pria itu Dia kemudian memasukkannya ke dalam tempat kermasi untuk menghilangkan jasadnya Dari sini kita bisa simpulkan bahwa si senpai ini memiliki kepribadian psikopat Selesai membakar jasad muridnya senpai pun duduk di depan foto sang master Tiba-tiba muncul Pace yang mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua kebusukannya Pace menantang si senpai untuk duel Senpai sempat menolak karena tahu sudah pasti akan menang Tapi senpai pun menerima tantangan tersebut untuk menunjukkan bahwa Pace sama sekali tak sebanding dengan dirinya Mereka pun bersiap untuk duel Senpai memberikan hormat terlebih dahulu Tapi yang paling mengejutkan Pace tanpa wasabasi mengambil pistol dan langsung menembak si senpai tepat di kepalanya Ternyata surat dan perisinan kepemilikan senjata yang Pace ajukan waktu itu sudah selesai dibuat Pace lantas mengatakan bahwa memang senjata hanya untuk orang lemah dan memang dia lemah Namun faktanya sekarang senpai yang tewas dan Pace masih hidup Ini berarti bahwa Pace lebih kuat dibandingkan si senpai Kemudian Pace mengaku pada murid lain bahwa dia membunuh senpai menggunakan satu jari Ini seperti yang telah dilakukan oleh sang master Mereka semua percaya begitu saja dan menuruti semua kata-kata yang Pace ucapkan Kemudian Pace memanggil anjing barunya yang diberikan oleh senpai Dia mengatakan bahwa anjingnya bisa mencium aura jahat pada seorang manusia Dia menyuruh anjingnya memilih siapa orangnya Padahal Pace hanya memberikan instruksi dalam bahasa Rusia kepada si anjing Ini dilakukan untuk balas dendam kepada murid kesayangan si senpai Akhirnya Pace memberikan sabuk hitam kepada anak karena dirinya belum siap untuk menjadi senpai Film pun tamat dengan membagongkan Jujur film ini mengingatkan saya waktu kecil Ya merasa hebat karena sudah ikut karate Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran Bahwa menjadi laki itu tidak selamanya identik dengan sangar Tidak juga harus ikut karate dan dengar lagu metal Laki bisa juga dengar lagu mellow Dan gemulai Ya mirip Bang Ipul dan kaumnya Oke sampai jumpa di alur film berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax